Pemadaman listrik di wilayah Tanjung Selatan, Jalan Padat Karya, serta Komplek Permata Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Tabalong berakibat terganggunya sejumlah aktivitas warga. Seperti di bengkel pengelasan di Jalan Padat Karya ini, agar tetap berjalan seperti biasa, pihak bengkelas terpaksa harus menggunakan sumber listrik dari genset. Menurut salah seorang pegawai bengkel Las, Andre, pemadaman listrik sudah terjadi sejak pukul 10 pagi. Akibatnya aktivitas di bengkel terganggu, lantaran genset yang digunakan tidak mampu menampung daya listrik seluruh peralatan bengkel. Ini mengganggu ke aktivitas yang ini? Dikin ganggu mas. Jadi ke apa nih mensiasatnya nanti? Gak jalan yang pakai genset nih. Saat dikonfirmasi, pimpinan PLN Rayon Tanjung Mustafa Kamal mengatakan, pelayanan listrik di Tanjung Selatan memang dipadamkan lebih awal. Pasalnya ada pekerjaan pemasangan tiang baru dan pemeliharaan jaringan listrik yang memakan waktu lebih panjang di wilayah tersebut. Jadi memang di Tanjung Selatan itu padamnya lebih awal dikarenakan di Tanjung Selatan ini merupakan perlintasan penyulang utama. Penyulang utama itu jaringan utama yang dari GI ke GH di Tanjung. Jadi untuk melakukan perbaikan di sana diperlukan waktu yang agak lama. Makanya dari di Tanjung Selatan tadi padamnya mulai awal mas. Namun Kamal berharap dengan adanya pemasangan tiang baru dan pemeliharaan jaringan listrik di wilayah tersebut, nantinya dapat meminimalisir gangguan kelistrikan yang berakibat pemadaman. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan.